Ada, jadi kenapa juga salah satunya aku ketrigger banget sama ini karena belum lama salah satu follower saya DM Salah satu follower saya DM di Instagram, dia speak up Bahwa dia adalah korban pelajaran seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri Dan dia mau bunuh diri Kenapa? Karena pada saat dia mencoba mencari pertolongan ke keluarganya Keluarganya itu malah bilang, lu jangan ngomong ke orang-orang, tutupin, itu kan air keluarga Ya udah, disimpan air, jadi dia merasa jadi dia tidak berharga Karena pada saat dia mencari pertolongan, yang dia dapetin malah itu Entah gimana ceritanya, dia reach out ke saya di DM, kebetulan pas saya buka DMnya saya baca, ya saya respon Saya respon, sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa ya, saya hanya merespon Saya cuman mendengarkan cerita dia, menguatkan dia seperti yang tadi saya bilang bahwa Kan dia bilang bahwa dia tidak berharga, ya segala macem Aku cuman menguatkan kayak, no kamu itu berharga Kamu itu tidak kotor Yang kotor itu orang yang melakukan pelajaran sama kamu A simple as that Dia merasa punya kepercayaan diri lagi, bangkit Dia lagi, dia tidak berpikir soal bunuh diri lagi Dia akhirnya kayak, kayak apa ya, kayak punya Ngerasa kayak dia gain harga dirinya dia lagi Dan dia akhirnya mencoba, pengen lebih Merasa berharga, dan sekarang dia udah Kayak punya sesuatu yang dia bisa banggakan Aku lihat self confidence-nya udah baik Self worth-nya udah bangkit lagi Dan dia gak lagi, dikit-dikit nyalahin diri sendiri Jadi, sesimpel Kayak, aku merasa aku gak melakukan apa-apa ya Tapi dia selalu kayak, berterima kasih gitu sama mal Karena, ada satu orang yang percaya Iya, itu tuh kayak udah Jadi, ya itu udah cukup untuk Dia bisa mengambil langkah selanjutnya Supaya menjadi lebih baik lagi Kadang kita gak bisa menyepelekan Even hal sekecil apapun Makanya jangan pernah kalau ada orang Cerita ketanggu soal pelecehan yang diterita dia Jangan pernah kayak, ah udah, jangan ngomong-ngomong Udah, itu salah lu kali Udah, maklumi aja Ya, emang dia begitu orang yang Please, jangan pernah kayak gitu Karena pada saat dia udah beri untuk speak up aja Itu udah mengukulkan segala keberaniannya Udah menghilangkan segala rasa malunya Dan itu benar-benar dia butuh pertolongan Jadi, kalau kita ngelakuin itu ke dia Kita, kita ucapin yang kayak Udah ditutupin Udah lu jangan sebut nama orangnya Kan dia orang terkenal Dia ini, dia itu Lu ntar mencemarkan apa-apa Lu malah membuat Korban Menjadi semakin korban lain Itu namanya dia double, triple, combo korban Udah dia jadi korban Udah dia jadi korban Gak dapat support dari orang yang dia percaya Jadi, pada saat ada orang Udah beri untuk open dan speak up Kalau kita gak tau apa yang harus kita lakuin Dengerin Dengerin itu udah cukup Tanpa ngejudge dia Itu udah cukup Gak perlu kita gak ngerti deh Kita harus ngapain Kita kadang gak ngerti ya Dengerin aja Dengerin tanpa Menghakimi dia Tidak 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 Tidak